Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi kinerja SDM muda PT BIO Pharma yang tanpa banyak bersuara telah berhasil memproduksi vaksin COVID-19 yang diberi nama Indovac. Presiden menargetkan Indonesia dapat memproduksi vaksin COVID-19 buatan dalam negeri Indovac. Untuk tahun ini, Jokowi menargetkan vaksin Indovac dapat diproduksi hingga 20 juta dosis. Produksi masal itu sudah dimulai hari ini saat Jokowi meninjau kantor BIO Pharma di kota Bandung, Jawa Barat. Jokowi bahkan menyebut Indonesia juga membuka kemungkinan akan memproduksi vaksin Indovac sampai 120 juta dosis jika permintaan tinggi. Vaksin Indovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Bepom pada tanggal 28 September 2022 lalu untuk sasaran usia 18 tahun ke atas. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai ilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang satu setengah tahun juga diam, enggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.